Kintamani adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah bagi yang berminat mempelajari uang kuno. Pada video ini diinformasikan uang kertas yang dinyatakan sebagai 10 uang kertas desain terbaik dunia. Yang pertama uang kertas Swiss pecahan 50 frank yang sempat memenangkan sebagai desain terbaik. Uang kertas ini dibuat dengan cermat, teliti, dan detil oleh perancang bernama Manuela Funder yang mencerminkan beralihnya fitur desain dan ukiran pada uang kertas menjadi ketambilan tangan engraver seorang Manuela yang menggambarkan karakter orang Swiss pada umumnya. Pada desain utama sebuah tangan sedang memegang tanaman liar yang disebut dandelion yang menyimpulkan kekayaan pengalaman negara Swiss. Uang Swiss bermaksud mengungkapkan seluruh uang kertas baru yang akan mewujudkan banyak karakteristik sama seperti pada uang kertas ini dengan motif utama waktu, cahaya, angin, air, dan bahasa. Berikutnya uang kertas Inggris pecahan 10 pound tahun 2017 dengan desain utamanya wajah Jane Austen sebagai autor Inggris yang sangat terkenal. Salah satu karyanya Pride and Prejudice. Watercolor foto wajah Jane Austen sebagai karya James Unru. Berikutnya yang ketiga, uang kertas permuda pecahan 2 dolar tahun 2010. Uang kertas ini mendapat anugerah sebagai uang kertas desain terbaik pada tahun 2010 oleh IBNS, International Banknote Society, karena keindahan komposisi warna dan desainnya. Berikutnya yang keempat, uang kertas negara Trinidad dan Tobago pecahan 50 dolar jenis polimer. Uang kertas ini memenangkan penghargaan sebagai uang kertas desain terbaik pada tahun 2014. Warna dominan keemasan yang sangat mencolok dengan desain utama di sisi muka sebuah bunga sepatu. Pada bagian belakang, foto bank sentral dan foto seorang wanita. Uang kertas ini sebagai jenis polimer yang pertama di daerah Karibian. Selanjutnya kelima, uang kertas Uganda pecahan 50 ribu seling. Uang kertas ini sangat menarik semua anggota IBNS dan pertama kali secara aklamasi menyetujui uang kertas ini sebagai uang kertas terbaik, di mana biasanya pemilihan melalui kepanitiaan dan voting. Desain bagian depan seorang pria mengenakan pakaian karimojong, bagian belakang dengan desain utama seikor gurela, peta negara Uganda dan monumen kemerdekaan Uganda. Selanjutnya ke enam, uang kertas kepulauan Faru pecahan 1000 kronor. Uang kertas yang berdesain utama burung ini tidak dinilai dari keindahan warnanya, tapi kenaturalannya bahkan gambar burung tidak terlihat secara keseluruhan, hanya sayap yang mementang, tapi engravenya sangat-sangat detail serta desain dari lukisan watercolor yang umumnya sebuah foto. Inilah salah satu keunikannya. Berikutnya ketujuh, uang kertas Scotlandia pecahan 50 pound. Uang kertas ini mendapat penghargaan dari IBNS, International Banknote Society. Desain utama adalah wajah Sir Walter Scott, seorang novelis terkenal sekaligus sebagai inventor. Lukisan wajah Sir Walter Scott ini dilukis pada tahun 1822 oleh Sir Henry Rayburn. Uang kertas ini juga memiliki fitur-fitur yang inovatif, seperti hologram dan benang pengaman yang bisa berubah warna. Bagian belakang terdapat gambar roda Falker sebagai hasil karya inovasi Sir Walter Scott. Berikutnya, uang kertas Samoa pecahan 20 tala. Uang kertas ini vibrasi serta kecerahannya yang sangat mencuri perhatian mata, sehingga tidak menghirankan mendapat penghargaan pada tahun 2008 oleh IBNS, International Banknote Society. Desain utama pada bagian depan adalah keindahan air terjun sebagai tempat kunjungan wisata Samoa yang sangat terkenal. Uang kertas ini menyimpang dari biasanya bergambar seorang terkenal, tapi kali ini menampilkan seekor burung manumea, kebanggaan Samoa, juga bunga taulia. Uang kertas ini dominan berwarna emas yang mencolok dan dilengkapi fitur keamanan yang beragam. Selanjutnya, kesembilan, uang kertas Kanada pecahan 20 dolar tahun 2004. Uang kertas ini sangat populer di kalangan kolektor dan memenangkan penghargaan sebagai uang kertas terbaik tahun 2004. Bagian depan potret Elizabeth II yang elegan, karya Bill Ray, menggambarkan budaya Haida sejarah Kanada. Gambar dan karya engraver potret ratu Elizabeth pada pecahan 20 dolar tahun 2004 ini, dianggap sebagai potret terbaik di uang kertas seri bergambar potret ratu Elizabeth. Uang kertas ini juga dihiasi dengan fitur keamanan yang impresif, seperti garis holografik serta benang pengaman yang bisa berubah warna. Berikutnya ke sepuluh, uang kertas Komoro pecahan 1000 franc. Uang kertas ini dipilih sebagai uang desain terbaik tahun 2006 karena nilai artistik dan desainnya yang unik. Desain utamanya seikol ikan polubah bernama Gulakhan yang dipercaya sebagai ikan polubah sejaman dengan dinosaurus dan pernah muncul di perairan Komoro beberapa tahun yang lalu. Penemuan ikan ini menjadikan kehebohan dunia ilmu pengetahuan. Terdapat gambar bulu Komoro yang kecil dikelilingi warna biru-violet membuat keseluruhan desain sangat enak dilihat. Sebagai tambahan informasi, bahwa uang kertas yang dinobatkan sebagai desain terbaik biasanya masih murah harganya sewaktu dinobatkan. Namun mempunyai kecenderungan bahwa uang kertas yang dinobatkan sebagai desain terbaik tersebut akan cepat naik harganya. Sehingga tidak ada salahnya untuk memonitor setiap tahun uang kertas mana yang dinobatkan sebagai uang kertas terbaik. Bila terlambat memutuskan untuk membeli, maka dengan berjalannya waktu harga akan cepat naik. Bahkan sering kenaikan harga tidak masuk akal. Demikian, dan silahkan lihat ratusan video lainnya di daftar video Kintamani. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.